Kita bisa melihat hati seseorang pada waktu tekanan datang. Apakah hatimu itu punya iman? Atau hatimu penuh dengan sungguh-sungguh? Apakah hatimu positif? Atau hatimu negatif? Yang kedua, bagaimana membangun iman yang berkenan? Tidak takut dengan krisis. Ada satu kata yang paling ditakuti oleh banyak orang yaitu kata krisis. Krisis keamanan, krisis air, krisis ekonomi, krisis politik, krisis hubungan, krisis kasih, dan krisis iman. Harusnya sebagai orang yang beriman, kita gak perlu khawatir sama krisis. Karena Tuhan sudah membuktikan dibalik krisis ada Tuhan. Tuhan sudah membuktikan dalam hidup kita dibalik krisis ada kesempatan. Dibalik krisis ada anugerah. Dan yang menarik, kata krisis dalam bahasa Mandarin gabungan dua kata. Yaitu dangerous bahaya dan opportunity kesempatan. Berarti orang Chinese mengerti, pada krisis ada bahaya, tapi at the same time ada kesempatan. Berarti ini mekanismenya. Ketika ada krisis, selalu ada kesempatan. Tidak ada krisis, tidak ada kesempatan. Sedikit krisis, sedikit kesempatan. Krisis yang bahaya, kesempatan yang besar. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan yang beri yang buat raja kita. Nah krisis akan mengungkapkan imanmu. Krisis akan menyingkapkan imanmu kecil atau imanmu besar. Suatu kali dalam Matius 8, ayat 23-27. Yesus mengajak murid purgit untuk pergi ke seberang dengan naik perahu. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Singapra itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita akan binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu pun. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini? Singa angin dan danau pun taat kepadanya. Ini yang menarik. Yesus pertama kali yang mengajak murid-murid. Yesus yang pertama kali memimpin murid-murid. Pergi keseberang dengan kapal. Tapi begitu Yesus sudah duduk di kapal. Kemudian Yesus coba mau mengendalikan kapal itu. Murid-murid berkata, no, 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 no. Guru, kamu duduk aja. Kamu tuh hebat kotbah. Kamu hebat ngajar. Tapi urusan driving kapal, I'm Petrus. Urusan driving kapal, I'm Jakobus. Urusan driving kapal, I'm Philippus. Kami tinggal di Bethsaida. Sudah tahu arti Bethsaida? Bethsaida adalah rumah jala. Rumah penjala ikan. Jadi kami udah hidup dari sejak nenek moyang kami. Untuk biasa driving kapal. Ah kamu Yesus duduk dan tidur aja. Yesus berkata, silahkan. Kamu yang mau memimpin, saya tidur. Di tengah malam, angin menghantam perahu itu. Sampai kemudian air masuk ke dalam perahu. Dan murid-murid, coba kendalikan. 12 murid yang punya pengalaman mengendalikan kapal itu. Akhirnya kuwalahan. Keringat dingin. Dan kapal mau tenggelam. Tapi Yesus tetap diadak-adak tidur. Dan tenang. Lalu mereka ketakutan 12 murid ini. Dan mulai membangunkan Yesus. Guru, tolong kami. Kami mau binasa. Lalu Yesus bangun dan berkata. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Kata kurang percaya dalam bahasa Inggrisnya. You of little faith. Mengapa kamu punya iman yang dangkal? Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu kurang iman? Kenapa kamu harus bangunkan aku? Bukankah di dalam dirimu ada kuasa untuk menghardik badai? Untuk mengusir roh jahat? Seharusnya murid-murid menggunakan iman mereka. Dan berkata kepada badai, tenang. Maka badai akan tenang. Tapi karena mereka punya iman yang kecil dan dangkal. Akhirnya ketakutan menghantam mereka semua. Sampai kemudian membangunkan Yesus. Dan Yesus harus berkata. Kepada badai, tenang. Dan badai itu menjadi tenang. Saudara, krisis mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Dari orang yang paling rohani. Paling on fire. Pada saat krisis berubah jadi orang yang mudah mengeluh. Putus asa, tidak punya inisiatif, egois, menyalahkan orang lain, mementingkan diri sendiri, seraka, dan munafik. Begitu kapal tenang, gak ada badai. Semua pengen jadi hero. Semua pengen jadi palawan. Semua pengen show off. Tapi begitu datang badai. Semua ada ketakutan. Bukankah hal ini yang terjadi pada bangsa Israel? Begitu laut dibelah. Dua juta bangsa Israel menari-nari. Melompat-lompat. Bersuka cita. Menyanyi bagi Tuhan. Bersorek-sorek bagi Tuhan. Memuji Tuhan. Tapi begitu lewat tiga hari. Mereka tidak menemukan air di padang gurun. Mereka begitu ketemu dengan sumur yang pahit. Rasanya mereka minum. Langsung mereka ngeluh. Langsung mereka marah-marah. Padahal. Tiga hari yang lalu Tuhan tolong. Tiga hari yang lalu Tuhan bikin mujizat besar. Laut aja dibelah. Kenapa gak minta tolong lagi sama Tuhan? Untuk bikin air yang pahit itu jadi airnya bisa diminum. Kita bisa melihat hati seseorang pada waktu tekanan datang. Apakah hatimu tuh punya iman? Atau hatimu penuh dengan sumut-sumut? Apakah hatimu positif? Atau hatimu negatif? Ibadah Impact Community Indonesia menjadi lima sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Terima kasih telah menonton!